Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, baik. Alhamdulillah kalau kabar kalian baik-baik semuanya. Di masa pandemi seperti ini, Ibu harap kalian bisa tetap menjaga diri dan selalu mematuhi 3M, apabila keluar rumah memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuat tangan dengan sabun. Jangan dibawa pusing pembelajaran biologi kita satu tahun ke depan, kita akan enjoy aja, dan kalian juga harus refreshing, bisa melakukan olahraga di rumah atau melakukan kubi kalian masing-masing. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Ira Raudatul Hadir, Ibu. Kalsiana Ekklesia Saya, Ibu. Muhammad Fikri Hadir, Ibu. Dan yang terakhir, Safia Rahman Hadir, Ibu. Oke, semuanya hadir ya. Baik, sebelum kita mulai, ada alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh salah satu dari kalian memimpin doa? Saya aja, Ibu. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mencisikan waktu kita sejenak untuk berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak. Hari ini adalah pertemuan pertama di kelas 12 dengan alangkah pelajaran biologi. Hari ini kita akan belajar tentang kepentingan dan kembangan tanaman. Nah, ada yang tahu apa itu pertumbuhan dan perkembangan tanaman? Ibu, saya izin menjawab. Menurut saya, pertumbuhan tanaman itu adalah perubahan tanaman dari biji sampai bisa menghasilkan buah. Ya, betul sekali, Hosgana. Ada yang ingin berpendapat lagi? Saya, Ibu. Boleh, Fisi. Menurut saya, pertumbuhan dan perkembangan itu adalah suatu proses pada tanaman, dari tanaman yang kecil hingga tanaman yang tinggi dan besar-besar, Ibu. Seperti itu. Baik, betul sekali, Fikri. Pendapat dari Hosiana dan Fikri sudah benar dan sudah mewakili pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, untuk pengertian dan perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan tanaman, nanti kita akan mendiskusikan bersama-sama. Oke, sekarang kita akan tonton video singkat tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dan Ibu minta kalian perhatikan video tersebut dan cobalah untuk menganalisis. Oke, Ibu akan menampilkan videonya ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, siapa yang ingin berpendapat mengenai video yang tadi? Saya izin berpendapat, Bu. Boleh Ira? Menurut saya itu video tadi menjelaskan tentang tumbuhnya tanaman dari biji hingga menjadi batang dan akar. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Ira. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya izin menambahkan, Bu. Boleh, Safia. Kalau menurut saya, video tadi itu menampilkan dua pertumbuhan yang berbeda. Karena yang pertama itu, bijinya terangkat ke atas tanah, terus untuk tanaman kedua, bijinya tetap di dalam tanah. Ya, betul. Ya, betul. Baik. Analisis dari Safia dan Ira sudah benar. Video tadi merupakan gambaran dari dua tipe perkecambahan, yaitu hipogel dan epigel. Nanti akan kalian diskusikan ya, apa itu hipogel dan epigel. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan video kedua dan kita simak bareng-bareng ya. Jangan lupa untuk dianalisis. Jangan lupa untuk dianalisis. Oke, baik. Siapa yang ingin berpendapat mengenai video yang kedua? Saya izin berpendapat, Bu. Boleh, Fasiana. Menurut saya, dari video yang baru ditampilkan, keduanya merupakan jenis tumbuhan yang sama. Video ini menunjukkan perbedaan, pertumbuhan, dan perkembangan dari kedua tanaman tersebut. Ya, betul, Fasiana. Ada lagi yang ingin berpendapat? Saya, Ibu, izin menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Fasiana, Bu. Menurut saya, dari video tersebut ditampilkan suatu perbedaan yang mana di gambar yang sebelah kanan ini menampilkan suatu tumbuhan yang terpapar secara langsung, sinar matahari. sedangkan yang gambar yang sebelah kirinya tidak terpapar secara langsung, seperti itu, Bu. Ya, benar sekali, Fitri. Analisis dari Fitri dan Fasiana sudah benar. Video tadi merupakan perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman yang dipengatuhi oleh beberapa faktor. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok pertama akan membahas mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan, serta tipe dari pertumbuhan. Dan kelompok kedua akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Kalian bisa menghubungkan bahasan yang akan kalian cari dengan video yang pertama dan yang kedua yang tadi sudah Ibu tampilkan. Dan juga kalian boleh mencari melalui internet, e-book, jurnal, dan lain-lain. Oke, untuk kelompok satu, anggotanya yaitu Ira dan Fasiana. Dan untuk kelompok dua, anggotanya yaitu Fitri dan Safia. Ibu akan beri waktu 15 menit untuk menganalisis dan mencari materi yang sudah Ibu sebutkan di awal. Kemudian nanti akan kalian presentasikan. Apakah sudah jelas? Baik, Ibu. Sudah jelas, Ibu. Baik, Ibu. Jelas. Silahkan untuk mengerjakan. Oke, tidak terasa 15 menit sudah berlalu. Untuk kelompok satu, apakah sudah siap untuk presentasi? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Untuk kelompok satu, memaparkan apa yang tadi sudah dicari. Baik, Ibu. Saya izin share screen, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu, yaitu saya Ira Rodatojana dan Fasiana Eglasia. Di sini kami akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pertumbuhan merupakan proses perubahan yang disertai dengan pertambahan ukuran baik tinggi, volume, atau berat akibat dari pembelahan dan pembesaran sel. Pertumbuhan memiliki sifat kuantitatif karena bisa dilihat dan diukur menggunakan alat ukur. Pertumbuhan juga memiliki sifat yang tidak dapat kembali seperti semula atau irreversible dan tetap. Contoh pertumbuhan pada tumbuhan adalah pertambahan tinggi pada batang. Boleh dilanjut ke perkembangan. Perkembangan ini merupakan perubahan bentuk atau tipe sel menjadi lebih spesifik atau terspesialisasi atau diferensiasi. Dan proses menuju kedewasaan akibat adanya perubahan struktur dan fungsi sel termasuk pembentukan jaringan dan organ atau morfogenesis. Perkembangan tidak dapat diukur menggunakan alat tertentu sehingga perkembangan ini sifatnya kualitatif. Contohnya adalah munculnya alat perkembangan biakan pada tumbuhan yaitu bunga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hosiana. Nah selanjutnya mengenai perkecambahan. Nah sebuah biji dapat hidup ataupun tumbuh dimulai dengan proses yang dinamakan dengan imbibisi. Imbibisi adalah proses masuknya air ke dalam biji. Dengan masuknya air ke dalam biji maka hormon giberelin akan aktif. Nah hormon ini kemudian akan mengaktifkan enzim hidrolisis yaitu amilase, protease, dan lipase. Enzim tersebut bekerja untuk memecah cadangan makanan yang ada di dalam biji sehingga biji mempunyai energi untuk membuka dan memulai proses hidup tanaman yaitu perkecambahan. Kotyledon adalah cadangan makanan yang awalnya berbentuk biji. Selain kotyledon, ada akar yang berfungsi menyerap air dan usur hara dan membuat tanaman berdiri kokoh. Boleh di next? Untuk gambar pertama yang teman-teman lihat, kotyledon itu digambarkan dengan warna pink. Selanjutnya, dalam perkecambahan, batang diberi nama sesuai dengan letaknya terhadap kotyledon. Apabila posisi batang tersebut berada di bawah kotyledon, maka ia disebut hipokotil. Sementara bagian batang yang terletak di atas kotyledon dinamakan epikotil. Pada perkecambahan terdapat dua istilah yaitu hipogeal dan epikeal. Konsep penaman ini menjadi pemisah pada tipe perkecambahan. Saat berkecambah, ada dua tipe tumbuhan. Tumbuhan pertama adalah yang kotyledonnya berakhir terkubur di dalam tanah ataupun yang disebut dengan hipogeal. Dan tipe perkecambahan ini terjadi pada jagung ataupun kelapa. Tumbuhan lain itu adalah yang berkecambah dan kotyledonnya berakhir dengan menggantung di atas tanah atau disebut perkecambahan epikeal. Contohnya tanaman kacang hijau dan juga kacang merah. Sekian presentasi dari kami, kelompok satu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok satu. Bagus sekali. Kita lanjut ke presentasi kelompok dua. Apakah sudah siap? Sudah siap, Bu. Oke, boleh. Sudah, Ibu. Share screen. Apakah sudah masuk, Ibu? Share screennya? Sudah, Fikri. Boleh langsung presentasikan hasil diskusinya. Baik, Ibu. Sebelumnya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami dari kelompok dua yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Mikri dari kelas pendidikan Juruwia Juru-Juru 11. Dan teman saya, ada Safiya. Nah, pada kesempatan kali ini, kompo kami akan membahas mengenai faktor-faktor yang terdapat pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, faktor ini terdiri dari dua faktor. Ada faktor secara eksternal dan ada faktor secara internal. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu faktor eksternal. Nah, di faktor eksternal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, yang pertama, ada faktor nutrisi. Nah, nutrisi yang diserap oleh maluk hidup tentunya pasti akan diproses oleh tubuh sebagai suatu senyawa yang amat dibutuhkan oleh tubuh. Tanpa adanya nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, maka proses tubuh pun akan terhambat. Nah, apabila proses tubuh terhambat, pertumbuhan maupun perkembangan akan terganggu. Bahkan bisa mengalami stagnan atau tidak mengalami suatu progres. Nah, yang selanjutnya ada faktor dari cahaya matahari. Nah, faktor ini yang mempengaruhi pertumbuhan maupun perkembangan pada makhluk hidup yang dipengaruhi oleh adanya sinar cahaya matahari. Seperti halnya, pada tumbuhan, cahaya matahari ini sangat diperlukan untuk suatu proses fotosintesis. Sebab tanpa adanya suatu proses fotosintesis, maka pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan akan terhambat. Dan yang terakhir, dari faktor eksternal ini ada faktor dari kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan ini terbagi menjadi beberapa aspek di sini. Nah, di sini ada faktor yang pertama ada air, yang kedua ada kelombaban, yang ketiga ini ada suhu yang akan mempengaruhi laju pertumbuhan ataupun perkembangan dan makhluk hidup. Namun, tidak hanya itu, ada lagi nih faktornya, yaitu ada oksigen. Nah, kalau oksigen ini, dia berfungsi untuk proses respirasi. Dan ada lagi faktornya, yaitu adalah kelombaban. Yaitu adalah fungsinya berguna untuk mengatur proses perkecambahan. Lalu yang terakhir ada suhu, yang mana suhu ini yang mempengaruhi aktivitas enzim dalam tumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor internalnya dari pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang akan disampaikan oleh Safir. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, yang termasuk dalam faktor internal antara lain gen dan hormon. Gen merupakan suatu substansi yang menurunkan sifat dari induk ke keturunannya. Dalam tumbuhan, gen dapat mengatur keadaan fisik maupun non-fisik tumbuhan. Kalau fisik, contohnya itu warna bunga, sedangkan kalau non-fisik, contohnya rasa buah. Kemudian faktor internal lainnya, ada hormon. Di dalam tubuh tumbuhan, hormon memiliki andil yang cukup besar. Hormon ini memiliki tugas untuk mengontrol dan meregulasi berbagai fungsi organ di dalam tubuh tumbuhan. Meskipun pada umumnya hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit atau tidak banyak, tetapi keberadaan hormon ini sangat penting untuk mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Contoh hormon pada tumbuhan boleh di ke bawah. Nah, ini ada contoh hormon di tumbuhan, itu ada hormon auxin yang berfungsi untuk pemanjangan sel dan dominasi apikal. Kemudian ada hormon giberelin untuk pertumbuhan batang, perkecambahan wiji, pembentukan bunga, dominasi lateral, dan pembentukan buah tanpa adanya biji. Kemudian ada hormon sitokinin yang berfungsi untuk pembelaan sel, nundaan penuaan, dan pembentukan organ. Serta masih banyak hormon-hormon lainnya dalam tumbuhan. Ya, itu dia pemaparan materi dari kelompok dua. Saya akhiri. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Fitri dan Safiya yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Bagus sekali. Nah, menurut Ibu, paparan hasil diskusi dari kelompok satu dan kelompok dua sudah cukup lengkap. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu, untuk kelompok satu. Boleh, Safiya, silakan. Sebelumnya, mungkin untuk Fitri boleh di-stop share screen-nya. Baik, tadi di kelompok satu disebutkan bahwa pertumbuhan itu bersifat kuantitif dan dapat diukur. Mungkin boleh disebutkan alat ukur yang dapat membantu mengukur pertumbuhan tanaman? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Safiya. Jadi, ada alat khususnya gitu untuk mengukur tumbuhan. Namanya itu auxanometer yang terdiri dari sistem katral. Seperti itu. Terima kasih, Ira, atas iobanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, apabila tidak ada pertanyaan, lagi, setelah kalian berdiskusi dan memaparkan hasil diskusi kalian, ibu akan memberikan post-test singkat karena tentunya kalian sudah lebih paham dengan materi biologi kita hari ini. Post-test akan dilakukan melalui Google Form yang akan ibu kirimkan link-nya sesaat lagi. Apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Link G-Formnya sudah ibu send di grup WhatsApp. Silahkan dicek. Silahkan dikerjakan selama 10 menit. Baik, Bu. Ya, tidak terasa. Sudah 10 menit berlalu. Ibu akan tutup link post-testnya. Apakah sudah selesai dikerjakan post-testnya, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Untuk materi kali ini, kalian sudah mengaparkannya dengan bagus sekali dan analisis kalian mengenai video pembelajaran yang kita tonton bersama tadi. juga sudah bagus. Sekilas, ibu sudah lihat hasil post-test dan jawaban kalian sebagian besar juga sudah benar dan lengkap. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ibu akan memberikan sedikit kesimpulan. Jadi, pertumbuhan merupakan proses perubahan yang disertai dengan pertambahan ukuran, baik dalam tinggi, volume, atau berat, akibat dari pembelahan dan pembesaran sel atau perubahan kuantitatif. Sedangkan, perkembangan merupakan perubahan bentuk atau tipe sel menjadi lebih terspesialisasi atau disebut juga dengan berdiferensiasi. Dan, perkembangan ini merupakan proses menuju kedewasaan. Dalam perkecambahan dikenal dengan dua istilah, yaitu hipogeal dan epigel. Hipogeal, kotiledonia itu berakhir terkubur di dalam tanah. Sedangkan epigel, kotiledonia itu akan ada menggantung di atas tanah. Kemudian, terdapat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ada faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor eksternal, contohnya yaitu nutrisi, cahaya matahari, air, dan suhu. Sedangkan faktor internal, contohnya adalah gen dan hormon. Oke, jadi itu kesimpulan kita untuk materi pertumbuhan dan perkembangan tanaman kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali tentang materi kita hari ini? Dari saya belum ada, Bu. Tidak ada, Bu. Juga tidak ada, Bu. Dari saya cukup, Bu. Oke, Alhamdulillah. Kalau sudah paham semuanya, kita akhiri saja pertumbuhan kita hari ini. Semoga ilmu yang sudah dipelajari dan kita dapatkan hari ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, selamat. Terima kasih, Bu.